hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue jadul yang enak banget dan unik gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampe selesai buat temen temen yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih pertama aku akan buat biangnya dulu ya, siapkan gelas, masukkan gula pasir 1 sendok teh tepung terigu 1 sendok teh ragi instan 1 sendok teh air hangat 3 sendok makan lalu ini aku aduk hingga tercampur rata kalau sudah rata ini kita tutup dan dibiarkan selama 20 menit selanjutnya siapkan gula aren sebanyak 150 gram gula pasir 2 sendok makan pandan ini aku pakai 3 lembar santan 350 ml ini santannya kekentalan sedang aja kemudian kita hidupkan kompor masak dengan api sedang sambil diaduk sampai mendidih dan gulanya larut kalau sudah mendidih matikan kompor biarkan dulu hingga uap panasnya hilang atau sampai hangat ya selanjutnya siapkan tepung beras 200 gram tepung terigu 50 gram garam 1 sendok teh tape ini 150 gram sudah aku buang sumbunya dan sudah aku lembutkan kemudian ini kita aduk-aduk sebentar kemudian masukkan air gula merahnya ini sudah dalam keadaan hangat ya aduk hingga tercampur rata supaya lebih cepat ini aku saring aja ini sudah halus ya kemudian aku masukkan biang yang sudah kita diamkan tadi sudah dalam keadaan bergelembung-gelembung gitu ya kemudian kita aduk hingga tercampur rata terakhir aku tambahkan baking powder 1 sendok teh aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini kita aduknya agak lama ya sekitar 5-10 menit sampai adonannya benar-benar halus dan lembut caranya seperti ini ya kita kocok-kocok gitu nah ini sudah aku kocok-kocok ya keluar gelembung-gelembung seperti itu kemudian kita tutup aku menggunakan plastik wrap kita biarkan selama 2 jam ya sampai adonannya mengembang untuk akhirnya aku menggunakan daun nangka yang sudah kita cuci bersih kemudian digulung seperti ini ditusuk menggunakan tusuk gigi ini aku menggunakan lidi supaya kecil jadi nggak bocor ya bagian ujungnya juga aku beri sedikit solatip supaya nanti adonannya nggak keluar lakukan sampai selesai ya selanjutnya ini mangkok stainless aku beri potongan daun pisang supaya dia nggak bergeser kemudian disusun seperti ini ini sudah aku diamkan 2 jam sudah mengembang kemudian kita aduk lagi sampai kempes supaya mudah nanti kita menuangkan aku tuang ke dalam gelas takar selanjutnya ini kita tuang ke dalam takir kukusannya sudah panas ya lalu ini kita kukus selama 15 menit setelah 15 menit kuenya sudah matang bisa kita angkat nah ini dia kue apem gula merahnya sudah jadi ini enak banget ya disajikan bersama parutan kelapa parut setengah tua diberi sedikit garam kemudian dikukus ini enak banget ya teman-teman wajib cobain gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati